Halo, ketemu lagi dengan Ping Pong Plus. Kali ini saya mau review karet dari Andro lagi. Ini ada Andro Good. Andro Good ini kalau nggak salah sih karet licin termurah dari Andro. Ya nggak tau sih. Di Indo atau yang udah masuk ke Indonesia karet Andro. Kalau saya nggak salah ini yang paling murah. Harganya sekitar di bawah Rp400.000 lah harganya. Ini karet licin paling murah dari Andro. Ini Andro Good. Andro Good ini yang saya pake. Ini harnessnya yang medium. Dan tebelnya ini 2,1 mili. Andro Good ini apa ya keterangannya nih. Andro Good yang mana bahasanya Inggrisnya ini. A classic rubber with incredible feeling and a lot of control. A lot of control. Simply good. Ya jadi pokoknya intinya si karet ini memang lebih menghadapkan kontrolnya. dan dan apa ya nah lebih simple lah cara pakenya. Jadi nggak yang harus kayak gimana mungkin kayak gitu. The spinny top seat has been designed for a solid top spin and block style. Memang bukan buat kebut-kebutan nih kayaknya nih. Excellent balance of speed and feel. Nah ini menjamin menjamin apa keseimbangan dari speed sama feelnya katanya gitu. Nah ya pokoknya ini berarti karet kontrol. Disebutnya tadi buat buat top spin sama block buat block ya berarti ini karet kontrolnya bagus. Katanya gitu tapi nggak tau nanti kita coba di meja aja biar tau lebih jelasnya. Nah karet undergurut ini udah 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 agak lama sih. Bukan bukan baru banget keluar atau masuk Indonesia. Sebelum saya review ini malah saya udah udah kirim ada yang pesan waktu itu. Wah beberapa bulan yang lalu. Ini karetnya. Udah tensor tapi nggak eh ini tensor nggak ya? Oh nggak rim nggak tensor. ini BIOS ini nggak tensor. Tapi ininya si di sini nya top teknologi andro tensor. Nggak tau ini andro good tensor. Tapi nggak nggak tensor disini sih. Biasanya kalau tensor di belakangnya ada keterangannya tensor. Yang tensor sih andro yang harga 450 ke atas kali ya. Ini harga 400 ke bawah ya kayaknya nggak tensor ini. dan memang si ya kerasannya nggak terlalu nggak terlalu apa ya disebutnya. Bonci gitu. Standar-standar aja. Ini tebalnya 2,1. Sponsor warna orange. Top seatnya ini cukup 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 gripis sih. jadi mungkin putranya bakalan lumayan lah. Andro made in Germany. Ini nomor nomor apa? Nomor registernya kayak gitu lah. Itu TF. Andro good. Andro good. Untuk Sponsor sendiri ini kan ini pake yang medium. Jadi nggak aduh itu ada mobil offroad lewat lagi. nggak terlalu besar si puarinya tapi masih ada puarinya ini sih masih medium sih. Untuk karet Eropa segini sih medium. Nggak terlalu sup. Tapi untuk yang biasa saya pake ini cukup ya medium sup. Tebalnya 2,1. Sama aja sih sama yang maksimum 2,1 sama maksimum 2,2 Nggak bedanya nggak jauh. Jadi seperti apa rasanya karet control ini simply good ketennya. Jadi ya cara pake ini juga mungkin nggak akan susah. Nggak akan nggak nuntut yang harus terlalu kayak gimana gitu mohonnya. Jadi langsung aja kita coba di meja karet licin termurah dari Andro. Ini dia Andro good. Ini dia. Ini dia. Selamat menikmati. 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 Tadi saya udah coba karetnya ini Andro good Andro good ini karet termurahnya dari Andro Andro good karet termurahnya dari Andro karet licin termurahnya Andro ya harganya sekitar 350 ribu lah ini paling murah habis itu saya coba nya di kayu sunway bintang star kayu karbon dan karet sebelahnya ini saya pake DS Hurricane 3 Neo yang nanti kita bahas di video selanjutnya ya kita bahas Hurricane 3 Neo nya di video selanjutnya untuk Android ini saya rasa ini rasanya hampir sama kayak GTT 45 GTT 45 nih ada disini GTT 45 si spons nya hampir sama habis itu harness nya harness nya ini kalo menurut saya sih lebih soft nah cuma ini ga tensor karet nya habis itu di keterangannya si Android ini memang lebih ke kontrol jadi bagus buat kontrol topspin kontrol gitu sama bagus buat blok ini karet nya jadi yang saya rasain juga waktu dipake memang saya pertama coba di forehand seterukan gitu ya ya sama kayak karet biasa lah karet karet yang ga tensor karet soft yang ga tensor gitu yang lebih besar kontrolnya tapi power nya masih ada gitu jadi ga ilang ga cuma kontrolnya aja yang ada tapi power nya juga memang besar abis itu saya coba topspin memang agak beda si perkenaan bulan nya memang harus pake topspin nya gaya Eropa lah ga bisa yang tipis-tipis main di permukaan karet nya gitu di topseat nya doang ini ga bisa harus lebih ditekan harus lebih ditekan masuk ke si sponge nya lagi gitu ini baru baru bisa nah jadi memang gara-gara saya ga biasa pake karet yang medium soft di forehand ini tadi saya waktu cobanya lebih banyak di backhand dan memang yang saya rasain memang untuk blok ini lebih 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 oke lah jadi memang untuk 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 serangnya itu yang ga ada maksudnya ga ada masalah cuma ga terlalu gimana ya ga terlalu susah pakenya jadi si forgiving nya memang besar ini sama kayak GT-T45 yang waktu waktu itu kita coba ini sama forgiving nya besar jadi enak aja sebenernya memukul kayak gimana ini 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 oke lah karet nya harga harganya Rp350 ribu sekitar Rp350 ribu tapi udah dapet karet Eropa yang medium soft lah ini udah medium soft menurut saya ga terlalu hard ga terlalu soft juga ini bisa dipake buat buat segala tipe kalau menurut saya soalnya ya tadi targeting nya besar bisa dipake buat spinner spinner tapi spinner nya yang hmm lebih ke kontrol-kontrol gitu yang top spin nya lebih banyak atau ke ya pemain orang yang lebih banyak block blocker gitu sama yang lebih banyak main placing-placing gitu ini lebih cocok karet nya jadi si power nya ga terlalu besar memang lebih lebih besar kontrol nya sama spin nya ini gampang dipake kalau buat spin gampang dipake hmm tinggal di tekan aja masukin ke spons nya bola curve nya hmm udah dapet dan putranya juga dapet jadi ga cara pakenya tuh ga terlalu ribet lah kalau karet-karet model kayak gini yang ga tensor jadi itu sih kalau menurut saya ga ga usah panjang-panjang ini memang karet nya simple jadi pembahasannya juga ya cukup simple aja ini buat saya karet nya lebih mengedepankan kontrol nya untuk top spin top spin yang kontrol-kontrolan plusing-plusingan sama untuk block ini lebih oke nah jadi buat yang minat karet ini atau yang cocok sama pembahasan tadi saya atau kita bahas hehehe langsung aja cari karet ini di tempat-tempat biasa pada beli karet hehehe udah ada lah di toko olahraga di toko online hmm mau ke ping pong plus boleh jadi segitu aja pembahasan dari saya tentang undergood karet termurahnya andro terimakasih buat yang udah nonton jangan lupa like komen share sama subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya kita ketemu lagi di video selanjutnya